Untuk membahas terkait penanganan keamanan siber, kita berbincang langsung bersama Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, Silmi Karim, dan juga Profesor Data Science Monas University Indonesia, Taufik Asyari. Selamat pagi, Pak Silmi, Pak Taufik. Selamat pagi. Pagi, Mas Andri. Saya akan ke Pak Taufik. Pak Taufik, jadi tadi sudah dengar ya, perintah Presiden adalah audit untuk masalah ini. Ini bisa mengatasi atau tidak? Ya, jadi audit forensik ini sebenarnya bisa jadi penunjuk awal ya untuk mengatasi masalah keamanan siber ini gitu ya, karena audit itu untuk meng-cover sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada, jadi audit itu harus dilakukan secara komprehensif untuk mengetahui di mana titik lemah atau vulnerability points gitu ya. Jadi disitu seharusnya auditnya tidak hanya dilakukan dari sisi teknologi, tapi juga keseluruhan, termasuk governance tadi yang disampaikan, termasuk juga aktors yang ada di balik ke keamanan siber ini gitu ya. Jadi di-government tersebut nanti akan meliputi hal-hal yang seperti incident management, seperti business continuity plan, sehingga ketika terjadi masalah ini ke depannya itu tidak gagap lagi untuk menghadapi gitu ya. Jadi hal-hal tersebut nanti akan hopefully bisa di-cover dari sisi audit ini, dan sebenarnya praktis cyber yang sehat itu adalah melakukan assessment ini secara berkala, tidak hanya ketika terjadi masalah gitu ya. Jadi hopefully ini bisa jadi awal, tapi tentunya nanti kita harus melihat lagi bagaimana report yang komprehensif yang akan dihasilkan dari audit forensik ini gitu. Baik, Pak Taufik melihat bahwa dengan audit ini nanti seharusnya bisa ada evaluasi lah begitu bahasanya ya, nanti ke depannya ini memang harus tetap di satu komando aja di bawah Kominfo, atau harus mulai dibagi dengan BSSN agar misalnya BSSN juga punya hak untuk langsung menegur kementerian-kementerian atau instansi yang mungkin ini sedang diretas begitu? Jadi semuanya itu nanti akan balik lagi ke arah tata kelola atau governance, jadi apakah memang setelah audit itu ditemukan adanya kelemahan dari sisi tata kelola. Kalau memang ada kelemahan di situ tentu nanti ada rekomendasi untuk merevisi di mana rule-rule yang dilakukan oleh Kominfo dan juga oleh BSSN gitu ya. Jadi sampai kita melihat reportnya bagaimana chain of command, reporting, incident managementnya itu dilakukan pada tahap ini, kita agak susah untuk melihat bagaimana rekomendasi yang tepat sebenarnya gitu ya. Jadi sebaiknya kita melihat reportnya, titik-titik lemahnya itu di mana, dan dari situ baru kita nanti bisa melakukan rekomendasi-rekomendasi untuk melakukan review, dan review nanti itu bisa dibelementasikan, termasuk tadi rule, di mana rule Kominfo, di mana rule BSSN, bagaimana mengimplementasikan pusat data itu, apakah tersentralize di beberapa area saja atau terdistribusi, itu semua sebenarnya nanti bisa dilihat dari audit itu ya. Karena audit itu nanti akan melihat hopefully kelemahan-kelemahan yang ada, baik dari sisi sistem, baik dari sisi governance, baik dari sisi aktors atau pengguna di lapangan gitu. Oke, Pak Tofik sendiri melihatnya lemahnya di mana nih Pak? Wah kalau ini persoalannya agak kompleks ya, karena pertama ketika terjadi kejadian gitu, kita tidak segera mengetahui bahwa sebenarnya telah terjadi breach atau cyber incidence gitu ya. Jadi it takes some time sehingga publik itu baru tahu bahwa ternyata permasalahan yang ada itu ternyata berhubungan dengan ransomware gitu ya. Jadi dari situ saja sudah ada masalah dari sisi incident reporting mechanism and incident management gitu ya. Hal yang kedua yang ini saya tekanan juga adalah business continuity plan. Karena banyak instansi yang sebenarnya terkena dampak dari serangan ini, tapi mereka pada akhirnya tidak bisa melakukan continuity dari proses bisnis mereka ya, dalam mencretis masyarakat, memberikan layanan, dan sebagainya macam. Jadi dari dua hal itu sendiri aja kita bisa lihat ada kelemahan dari sisi tata kelola gitu ya. Jadi tata kelolanya itu memang harus dibenahi dengan sangat. Dan ini adalah hal yang kompleks, tidak hanya sekedar teknologi, tidak hanya sekedar backup, tapi juga ada sisi dari sisi human factors, ada dari sisi bagaimana apakah pengguna-pengguna di instansi pemerintahan itu sudah well aware terhadap cyber security dan sebagainya macam. Karena ransomware itu kan tidak hanya sekedar virus yang datang, tapi juga ada proses aktifasi dari end-users. Jadi ketika tidak ada proses aktifasi itu ya sebenarnya ancamannya itu bersifat dorman gitu ya. Jadi ancaman itu dibuka ketika ada siapa pelaku yang klik gitu ya. Jadi memang ada kelemahan dari semua sisi. Maka dari itu memang ini adalah waktu yang tepat untuk mereview end-to-end sistem dari sisi proteksi cyber untuk pusat data nasional ini. Baik. Saya bergeser ke Pak Silmi. Pak Silmi, salah satu yang paling kena kemarin adalah imigrasi begitu ya. Tapi yang cepat pulih juga adalah imigrasi. Bagaimana cara imigrasi memulihkan data Pak? Ya, jadi pertama adalah kita kumpulkan backup data di Pusda Kim dan juga di server-server lokal di perlintasan seluruh Indonesia. Karena yang paling berdampak ketika awal itu terjadi kan adalah perlintasan di bandara yang terpadat yaitu Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta. Nah, dari situ saya melihat bahwa perlu ada keputusan cepat apakah menunggu ataukah kita mengambil solusi yang lebih tepat dalam situasi krisis tersebut. Nah, hal itu langsung tentunya tidak sesederhana yang saya sampaikan seperti ini. Karena kan dalam kita melihat data backup itu kan ada bermacam-macam. Karena ini tidak replika atau tidak mirroring. Karena yang kita punya itu kan ada interval. Nah, di situ saya lebih mementingkan pelayanan publik itu harus kembali normal. Dibandingkan kalau kita menunggu ataupun juga melihat dari segala macam aspek yang tentunya belum tentu itu akan sempurna juga. Nah, tepat keputusan itu sehingga dalam dua hari itu bisa recover. Padahal kita melakukan pemindahan atau migrasi data center. Ya, ini yang tentunya mempengaruhi daripada recovery dibandingkan dengan KL lain. Karena saya tidak bisa menunggu. Kalau misalnya menunggu itu tentunya akan berdampak dan akan menjadi chaos di lapangan. Oke, Pak Silmi pada saat krisis kemarin, pada saat kejadian begitu ya Pak. Komando untuk mengambil tindakan cepat ini, kemarin prosedurnya memang harus lewat pusat dulu atau langsung ambil alih secara internal? Ya, saya tentunya di sini sebagai dirjen, ya saya punya atasan menteri. Ya kan, ketika saya mengambil langkah, saya harus update ke menteri, mendapatkan restu, kemudian saya eksekusi. Jadi, di sini ya kita yang paling bertanggung jawab dalam konteks pelayanan imigrasi. Kalau misalnya kita kemudian harus koordinasi ini itu dalam arti, dalam mengambil keputusan pelayanan, ya tidak selesai. Kita tetap berkoordinasi dalam menganggap pemulihan. Tetapi ketika kita melihat ada satu hambatan, kebuntuan, dan ketidakyakinan. Karena jam berlalu, waktu berlalu, ya kita harus ambil keputusan. Baik, baik. Nanti saya akan kembali ke Pak Simili dan Pak Taufik, berkenan dengan sebenarnya salah satu masalah kemarin adalah faktor human tadi ya, human factor. Bagaimana supaya ini tidak terulang lagi di masing-masing lembaga. Dan tetap bersama kami, Pemirsa, kami akan kembali usaha ejida. Masih bersama kami, Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, Silmi Karim, dan juga Profesor Data Science Monash Universitas Indonesia, Taufik Asyari. Saya ke Pak Silmi lagi, Pak. Kemarin ketika, boleh dihitung berarti dua hari ya Pak, sempat down sistem imigrasi. Kerugiannya itu bagaimana Pak? Atau seberapa banyak? Pak Silmi, maaf, audionya masih di mute. Ya. Baik. Kalau begitu saya ke Pak Taufik Dulpat Taufik, jadi Anda sempat menyebut tadi adalah soal human factor ya. Bagaimana Pak, supaya nanti ke depannya ini benar-benar yang kerja, itu paham banget apa yang dikerjakannya. Jadi bukan sembarang orang yang bekerja di suatu bidang, sehingga akhirnya bisa lagi tidak sengaja mungkin aktifasi ransomware begitu ya. Baik, pemirsa kami mengalami kendala audio. Masih bersama kami, ini ada Dirjen Imigrasi Republik Indonesia Silmi Karim, dan juga Profesor Data Science Monash Universitas Indonesia, Taufik Asyari. Bagaimana yang tadi sudah dibahas adalah bagaimana cara imigrasi memulihkan data, tadi sudah disebutkan bahwa salah satunya adalah mereka langsung mengambil alih cepat untuk bagaimana supaya sistem ini bisa di-recovery dengan cepat. Sehingga satu komando ini, atau komando langsung diambil alih, sehingga untuk bagaimana caranya mengatasi permasalahan di imigrasi. Kemudian pengamat siber Alphonse Sanujaya menyatakan tidak menutup pemungkinan ada keterlibatan orang dalam atau ordal atas pertason server PDN yang dikelola Kominfo. Namun ini perlu ada bukti dan data untuk memastikan hal ini. Saya melihat dari kapitnya, ini adalah logbit 3 dan dari data yang terkumpul sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan pihak ketiga atau pihak dalam. Jadi ini kelihatannya memang aksi dari logbit yang berhasil melakukan scanning dan kecerobohan, itu jelas. Jadi untuk detailnya apakah ada orang dalam atau tidak, atau ada pihak yang sengaja melakukan hal ini perlu dituturi dari log dan yang bisa dilihat dari log akses di sana. Dan terasa pihak berwenang seperti BSSN dan Sadekran bisa mendapatkan. Kembali bersama kami, Pak Taufik. Pak Taufik, sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Sekarang sudah bisa ya? Baik-baik. Pak Taufik, mudah-mudahan tadi bukan disabotase Pak ya oleh peretas ya Pak. Baik Pak Taufik, jadi kalau untuk human factor bagaimana nih Pak? Supaya benar-benar SDM yang benar-benar mumpuni, yang paham untuk diperbantukan dalam satu instansi? Baik, jadi kalau kita lihat human factors ya dalam konteks masalah cyber, itu kita bisa bagi dalam beberapa layer. Sebenarnya layer pertama ya, orang yang memang ditugaskan untuk mengamankan ini. Nah, itu terdiri dari sebenarnya kalau misalnya di konteks company, mungkin itu reportnya ke se-level misalnya chief information officer gitu. Dia yang akan oversee semua data dan itu biasanya terdiri dari orang-orang yang highly capable, termasuk untuk memprediksi atau mendeteksi potensi-potensi serangan, apa namanya, serangan cyber gitu ya. Cuma juga kita harus appreciate juga bahwa di setiap instansi atau organisasi kita juga punya staff-staff biasa, mungkin yang tidak terlalu familiar terhadap cyber gitu. Jadi bagi staff-staff tersebut tentunya harus dilakukan training atau updating knowledge secara berkala. Nah ini saya tidak terlalu paham apakah sudah diimplementasikan di konteks-konteks instansi di Indonesia. Misalnya kalau kita mengambil konteks di negara-negara barat, misalnya di Inggris atau di Australia gitu ya, jadi setiap employee itu punya kewajiban untuk melakukan updating dari sisi pengetahuan cyber security dalam jangkauan 1, 2, 3 tahun gitu ya. Jadi mereka harus training, mereka harus paham apa implikasi ketika mereka mengklik phishing email, ketika mereka came across sesuatu yang attachment yang malicious, itu ada-ada semacam training dan awareness-nya. Dan itu memang sangat di-inforce, karena ketika 1 klik saja itu bisa menginfeksi ratusan, bahkan ribuan komputer gitu ya. Dan itu kerugiannya akan sangat masif gitu. Mungkin kalau dalam global leverage itu kan kerugian cyber security itu di angka sekitar 2-2 juta dolar ya. Jadi cukup-cukup, sebenarnya cukup besar gitu. Jadi 1 klik saja bisa mengakibatkan kerugian sebesar itu. Jadi kalau kita bisa memberikan awareness atau training atau understanding ke employee dari sisi cyber awareness, itu tentu akan sangat bermanfaat. Dan ketika terjadi pola-pola serangan baru, itu bisa dimasukkan pada training-training atau awareness ini yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar sekali saja. Misalnya pas kejadian, oh kita harus sadar nih tentang praktek-praktek ini. Tapi itu harus dilakukan terus-menerus. Karena apa? Karena landscape cyber threats ini selalu berubah, selalu kompleksitasnya akan selalu lebih kompleks dari tahun ke tahun. Dan tidak hanya sekedar satu jenis sangan saja gitu ya. Jadi harus terus continue begitu ya Pak Taufik ya. Harus ada macam capacity building di situ. Pak Silmi, perlu ada training dan update ini menurut Pak Taufik ya untuk staff atau juga personil yang bertugas di lapangan. Bahwa update berkenan dengan keamanan cyber begitu. Imigrasi sendiri seperti apa Pak untuk training teman-teman ini? Kita sudah ada ISO. Karena masalah serangan cyber itu kan ada beberapa faktor. Ada faktor dari luar dan juga ada faktor dari internal. Dari faktor internal itu ada juga karena kesengajaan, ada faktor internal yang memang karena kecerobohan atau budaya. Sehingga kalau di ISO itu sudah jelas. Nah kita sudah dapatkan ISO itu di tahun 2023. Nah kalau dari sisi prosedural yang kita lakukan secara internal, saya rasa kita sudah mengadopsi ISO itu dengan sangat baik. Tetapi kan kalau kita bicara mengenai isu PDN sekarang, itu kan isu yang kaitannya dengan kami sebagai pelanggan dari PDN. Ya kan? Nah bagaimana kita cara melihatnya? Kalau saya simpel. Yang memiliki masalah data center atau memiliki kebutuhan data center itu kan bukan hanya Indonesia. Negara lain juga punya. Nah kita bisa belajar bagaimana negara lain itu menangani persoalan data center. Apakah diselenggarakan sendiri? Apakah dalam konteks pengaturannya atau regulasinya? Apakah dalam hal bagaimana proses ataupun juga penanganan daripada data center? Supaya bisa didapatkan pelayanan yang optimal, cepat, aman, reliable. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah ini kan masalah kebijakan. Indonesia mau ikut yang mana? Ya kan? Nah ini yang bisa menjawab itu adalah Kominfo. Kalau dalam hal konteks data center-nya. Tetapi kalau dalam konteks kami sebagai pengguna atau penyedia layanan pemerintah, ya dalam hal ini layanan imigrasi, ya kita ruang lingkupnya atau lapangannya ya di sini aja gitu. Membatasi, kita berkuat. Pak Silmi kemarin dalam rapat di Senayan itu sempat disebutkan ya bahwa ada semacam ketidakwajiban instansi untuk membackup ya. Imigrasi ternyata kan membackup ini melalui pusdakimnya, data pelintasan begitu ya. Ini kemarin yang menentukan supaya backup atau tidak backup di imigrasi seperti apa Pak prosesnya? Atau memang sudah sadar aja bahwa memang butuh backup? Kita backup di seluruh data kan ada pasport, ada visa, ada aplikasi M-Passport, ada aplikasi Cekal, semua itu ada backup-nya. Sebenarnya begini, kan saya juga ngecek bagaimana negara lain gitu kan. Ya kalau yang namanya data center itu ya mesti ada backup. Bahkan di beberapa tempat itu backup-nya sampai tiga. Dan itu merupakan bagian dari layanan pusat data center gitu. Bukan lagi bicara opsional atau mandatori, itu memang sudah harus dimiliki oleh penyedia jasa data center. Itu wajib gitu. Tiga, bukan hanya dua, tiga. Dan itu lokasinya harus beda. Jadi bukan hanya dalam konteks serangan hacker, kalau ada bencana alam pun, ataupun mati listrik itu bisa aman gitu. Dalam hitungan menit atau maksimum satu jam itu harus balik. Gitu kan. Nah itu yang pertama. Nah dari sisi user, pelanggan kita gitu kan, ya untuk lebih mengamankan, ya kita punya backup juga. Tetapi kan tidak bisa real time. Yang bisa real time itu adalah penyedia data center. Kenapa real time? Itu kan mirroring. Ya kan. Kalau saya harus mirroring, berapa bandwidth yang harus disiapkan? Gitu. Bisa, bisa. Cuman kan overkill gitu. Yang harusnya menyediakan itu memang penyedia layanan data center. Itu di seluruh dunia ada kok rule of thumb-nya, aturan mainnya. Gampang gitu. Jadi mandatory atau tidak, tetap sebenarnya itu adalah udah kewajiban lah ya, membuat backup. Dan kalaupun dibuat data center itu memang benar-benar data center-nya juga harus mumpuni. Begitu ya Pak Silmi ya. Pak Taufik, jadi bagaimana nih? Pemerintah sudah harus belajar apa soal backup? Karena ini benar-benar seperti hal simpel sebenarnya, tapi jadi masalah buat kita semua. Pak Taufik. Baik, memang backup itu salah satu good practice ya di bidang IT. Karena tentu IT itu kan penuh resiko ya. Resiko, tadi Pak Silmi sempat sampaikan gitu, resiko kehilangan data baik itu dari ancaman cyber atau baik itu dari misalnya bencana atau misalnya gangguan-gangguan yang lain gitu. Memang ada resiko yang memang backup itu salah satu good practice. Dan memang betul backup itu bisa dilakukan across different physical regions gitu. Jadi apa istilahnya, ketergantungan pada satu tempat saja itu bisa dihindarkan dengan backup tersebut gitu ya. Tapi on top of backup itu sebenarnya yang salah satu yang paling penting juga adalah kemampuan untuk mendeteksi serangan itu secara cepat. Jadi kan serangan ini kan kayak virus gitu ya. Jadi menyebar apa namanya polanya gitu. Jadi ketika misalnya terjadi sebuah serangan itu bisa langsung diisolate area-area yang sudah terkena infeksi atau ransomware atau virus tersebut gitu. Karena kalau enggak ya nanti backupnya sendiri, kalau backupnya terkoneksi ke internet ya nanti akan kena serangan juga gitu ya. Jadi backup ini tidak akan menjamin 100% dan apapun yang dilakukan di computing system itu tidak akan menjamin 100%. Bahkan provider cloud seperti Amazon Bundia itu ada rule misalnya 11.9 gitu. Jadi 99,99% gitu ya availability. Jadi memang tidak bisa baransi 100%. Backup itu penting ya Pak Taufik. Cuma memang dengan semakin banyak backup ya. Ya backup penting. Kemudian deteksi dini juga penting ya. Ini juga menurut Anda yang perlu harus dievaluasi. Pak Taufik terima kasih atas perspektifnya. Pak Silmi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semua bisa segera pulih dan apresiasi ya Pak. Jadi imigrasi sudah backup dan cepat pulih begitu. Terima kasih sekali lagi di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.